Salat Tarawih merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilaksakan pada bulan suci Ramadan oleh umat muslim. Banyak umat muslim berbondong-bondong mendatangi masjid atau surau untuk melaksanakan ibadah malam yang hanya dilakukan selama bulan Ramadan ini. Setelah masa pandemi beberapa tahun lalu yang mengharuskan jaga jarak dan tidak boleh berkerumun, tahun ini Salat Tarawih dapat dilaksanakan kembali secara normal. Hal ini tentu saja disambut sukacita oleh umat muslim. Salah satu potongan video yang beredar di media sosial, memperlihatkan para jemaah Salat Tarawih di salah satu daerah tetap melaksakan Salat Tarawih dengan husuk meskipun tengah diguyur hujan yang cukup lebat. Diketahui peristiwa terjadi di Masjid Al Banjar, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Sulsel, pada Jumat 24 Maret 2023. Dalam video yang diunggah akun Instagram Makassar underscore info, terlihat suasana jemaah sedang melaksanakan Salat di jalan. Saat itu terlihat suasana hujan yang begitu cukup deras. Sebagian jemaah tampak berteduh. Namun demikian, masih ada jemaah yang melaksanakan Salat meski hujan turun dengan lebat. Sejumlah jemaah itu tidak mempedulikan air hujan-hujan yang turun. Mereka pun tampak husuk melaksanakan Salat. Meski diguyur hujan deras pada malam ini, sejumlah jemaah Masjid Al Banjar Parepare tetap husuk melaksanakan ibadah Salat Isya dilanjutkan Tarawih, Jumat 24 Maret 2023, tulis akun itu dikutip Senin 27 Maret 2023. Terima kasih telah menonton! Aksi para jemaah yang tetap bertahan untuk melaksanakan ibadah malam meski diguyur hujan ini pun mendapat respons dan komentar dari para netizen. Jadi tak usah kita orang lain. Lebih baik memuji mereka dan memperbaiki diri kita. Biar di bulan ini setidaknya ada satu amalan yang kita lakukan yang membuat Allah Ridho kepada kita, komentar netizen. Mereka tidak berdiri dengan tenaga, tetapi berdiri dengan iman, ujar seorang netizen lainnya. Terima kasih telah menonton!